Halo CSCSGO, bertemu lagi dengan Manusia Madesu di Easy Film Sebuah channel yang kadang membahas fenomena gangster di seluruh dunia, oke? Baiklah, berikut ini gue akan meringkas sejarah geng paling terkenal di dunia bernama Yakuza Mereka dikenal karena memiliki tato di skujur tubuh dan mempunyai tradisi potong jari sebagai hukuman bagi anggota geng tersebut Oke CSCSGO, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys Bat-bat-bat-bat-bat-bat Dimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa, seairnya sonyian, tak lagi kau dengar Inilah saat yang kau melihatnya Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku Dengan nabre membarat, dengan asap bermakna Marilah harapan, jadi kenyataan Marilah harapan, jadi kenyataan Dibakotan, diberikan keman, diberikan oleh kata-kataan Dibakotan, diberikan oleh kata-kataan Dibakotan dari berat-atamut saya di bangun dibahat, beradaan di dunia Dibakotan, di dalam sejaman yakuza Tidak berkata dari kata-kataan, sekarang Tapi today, masak bincang dalam alkohol, kataan, rambun, kataan,威 Sin dibuka oleh asal-usul organisasi Yakuza yang berasal dari dua klasifikasi sosial bernama Tekiya dan Bakuto yang muncul pada pertengahan periode Ido di tahun 1603 sampai 1868. Tekiya awalnya hanya kelompok pedagang dan menjadi salah satu kelompok sosial terendah sedangkan Bakuto atau penjudi memiliki status sosial yang jauh lebih rendah dari pedagang. Para Bakuto disewa oleh Sogun untuk berjudi melawan para pegawai konstruksi dan irigasi. Hal tersebut agar gaji para pegawai habis di meja judi dan tenaga mereka bisa disewa dengan harga yang lebih murah. Sogun adalah istilah dari bahasa Jepang yang berarti jenderal atau panglima tertinggi ketika kelompok Tekiya membentuk organisasi untuk melindungi kegiatan komersial mereka. Selain itu Sogun juga disewa oleh para pedagang untuk melindungi dagangannya dari para pencuri. Namun seiring berjalannya waktu, kelompok Bakuto dan Tekiya kemudian menjadi satu identitas sebagai Yakuza yang ditugaskan Sogun untuk melindungi masyarakat. Beberapa dari mereka juga dibekerjakan menjadi pelayan Sogun dan menjadi seorang samurai nyentrik yang dikenal sebagai Kabuki Mono. Kabuki Mono sendiri dikenal karena gaya rambutnya yang unik dan sikap mereka yang aneh juga selalu membawa samurai. Namun akhirnya mereka malah menjadi pembuat onar dengan menyerang orang lain tanpa sebab. Alih-alih melindungi masyarakat, mereka saat itu malah ditakuti oleh masyarakat karena tingkah lakunya. Meski begitu, mereka sangat setia kepada tuannya dan sangat menjungjung tinggi solidaritas. Selama pembentukan Yakuza, mereka mengadopsi struktur hirarki tradisional Jepang bernama Oyabun Kobun. Oyabun bertindak sebagai ia angkat, sedangkan Kobun sebagai anak yang berhutang kesetiaan kepada Oyabun seumur hidup. Selain itu, para anggota baru harus meminum sake yang diberikan oleh Oyabun sebagai ritual untuk menjadi keluarga. Sebagian besar citra Yakuza berasal dari kaum Bakuto, termasuk nama Yakuza itu sendiri. Nama Yakuza berasal dari permainan kartu tradisional Jepang bernama Oicho Kabu yang mirip dengan permainan Blackjack. Salah satu, konfigurasi dari tiga kartu dengan nilai 8, 9, dan 3 yang dalam bahasa Jepang berarti Yakuza. Disilain, tradisi Yubitsume dan Irojumi juga berasal dari kaum Bakuto yang masih dijalankan oleh kelompok Yakuza sampai sekarang. Yubitsume adalah tradisi memotong jari sebagai bentuk penyesalan atau hukuman jika anggota melakukan kesalahan. Sedangkan Irojumi adalah ritual untuk mentato skujur tubuh sebagai bentuk identitas keanggotaan. Pada tahun 1820, Kogoro Yamamoto atau yang lebih dikenal sebagai Shimizu Jiriko adalah seorang Yakuza dan pahlawan rakyat paling terkenal di Jepang. Kisah perjalanan dan kehidupannya telah ditampilkan dalam 16 film antara tahun 1911 dan 1940. Selain itu, Pulau Kyusu juga sangat dikenal sebagai daerah terbesar yang dihuni oleh anggota Yakuza dari klan Yamaguchi Gumi hingga Isokichi Yoshida dianggap sebagai bos Yakuza modern paling pertama. Pada tahun 1930-an, kelompok Yakuza direkrut oleh pemerintah Jepang dalam aksi pendudukan di Manchuria dan Tiongkok. Mereka dikirim untuk merebut tanah dan memperoleh hak monopoli sebagai imbalan. Namun kekuasaan Yakuza berubah setelah Jepang menyerang Pearl Harbor di mana para militer mengambil alih semua kendali dari tangan Yakuza. Saat itu, para Yakuza diharuskan memilih antara menjadi tentara atau masuk penjara yang membuat nama mereka mulai tenggelam. Kemudian setelah Jepang menyerah dalam Perang Dunia Kedua, negara Jepang mengalami krisis ekonomi yang membuat orang-orang dari berbagai kalangan hingga etnis Korea mulai bergabung dengan Yakuza. Saat itu, anggota geng Yakuza memutuskan ikatan keluarga dan beralih kesetiaan kepada pemimpin barunya. Mereka juga menyebut satu sama lain sebagai anggota keluarga sendiri seperti ayah dan kakak laki-laki. Dalam organisasi Yakuza, mereka tidak mempekerjakan seorang wanita karena dianggap akan membocorkan rahasia jika mereka tertangkap hingga istri dan ketua geng tidak diperbolehkan masuk jika mereka sedang mengadakan pertemuan. Di silain, Yoshio Kodame adalah orang yang berhasil mempersatukan seluruh organisasi Yakuza dan dianggap sebagai godfather dari Yakuza. Saat itu, ia telah berhasil mempersatukan dua fraksi besar Yakuza yaitu Yamaguchi Gumi yang dipimpin oleh Kajuo Tauka dan Toshiekai yang dipimpin oleh Hasauki Machi. Karena hal tersebut, organisasi Yakuza diperkirakan memiliki anggota sekitar 184 ribu melebih banyaknya tentara angkatan darat di Jepang saat itu. Pada tahun 80-an, Yakuza mulai melakukan investasi besar ke sebuah perusahaan di mana Susumu Ishi dari kelompok Yakuza Inagawakai membeli saham dari perusahaan besar senilai 255 juta dolar hingga Komisi Pengawasan Bursa dan Sekretaris Keuangan Jepang mengatakan jika ada lebih dari 50 perusahaan terdaftar yang terkait dengan kelompok tersebut. Setelah itu, Bursa Efek Osaka memutuskan untuk meninjau semua perusahaan yang terdaftar dan mengeluarkan mereka yang memiliki hubungan dengan Yakuza. Namun hal tersebut, tidak terjadi karena Yakuza memiliki hubungan politik dengan pemerintahan Jepang melalui para pejabat yang terpilih karena bantuan dari kelompok tersebut. Keterlibatan mereka dalam politik adalah untuk memuluskan semua bisnis ilegal. Selain itu, mereka juga bekerjasama dengan kepala polisi yang bersifat rahasia dan menurut rumor bahwa Yakuza juga ikut berkontribusi untuk penghasilan negara di mana mereka memberikan sebagian uang hasil dari bisnis ilegalnya kepada negara. Saat itu, kehadiran Yakuza telah meningkat pesat di Amerika meski sebagian besar aktivitasnya berada di daerah Hawaii, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, dan New York. Mereka menggunakan daerah Hawaii untuk menyelundupkan mentafetamin dan sejata api untuk dikirim kembali ke Jepang. Sementara di Kalifornia, Yakuza telah menjadi aliansi dengan mafia lokal Korea serta triad China untuk menjalankan bisnis ilegal mereka. Karena hal tersebut, FBI menduga jika Yakuza telah menggunakan berbagai operasi untuk mencici uang di daerah Amerika Serikat. Di sisi lain, mereka juga telah lama terlibat kejahatan di Asia Tenggara di mana mereka mengembangkan wisata seks dan perdagangan narkoboy seperti di Thailand, Filipina, Vietnam, Taiwan, China, dan Korea Selatan. Menurut Badan Intelijen Internasional, ada banyak bukti keterlibatan Yakuza dalam kejahatan internasional karena banyak anggota Yakuza yang dipenjara di beberapa negara Asia. Pada tahun 1981, perang sesama Yakuza antara Yamaguchi Gumi dan Donjinkai pecah di daerah Fukuoka yang dikenal sebagai Perang Yamamichi. Hal tersebut disebabkan karena perebutan kekuasaan setelah Kajo Tauka, bos tertinggi dan terbesar di Jepang meninggal dunia. Perang tersebut menewaskan banyak anggota Yakuza dari kedua klan hingga warga sipil yang tak bersalah. Saat itu, polisi akhirnya turun tangan dengan memaksa bos Yakuza dari kedua belah pihak untuk menyatakan gencatan senjata di depan umum. Karena kejadian tersebut, orang-orang di seluruh Jepang mulai meluncurkan sebuah kampanye anti-Yakuza. Pada tahun 1992, pemerintah Jepang mengesahkan undang-undang anti-Boryokudan yang membuat jumlah anggota Yakuza mulai menurun. Boryokudan adalah kelompok Yakuza yang sangat berbahaya dan terdaftar dalam Undang-Undang Penanggulangan Kejahatan Terorganisir di mana anggotanya memanfaatkan pengaruh geng untuk melakukan bisnis haramnya. Kemudian di bawah Undang-Undang Komisi Keamanan Publik mendaftarkan lima sindikat kelompok Boryokudan terbesar di Jepang yaitu Kudokai, Tahisukai, Fukuhaku Kai, Donjinkai, dan Namakawakai. Mereka adalah geng dan afiliasinya yang mengendalikan perdagangan narkoboy di Jepang terutama mentafetamin. Selain itu, mereka juga terlibat secara ekstensif dalam perdagangan manusia termasuk menipu gadis desa yang miskin di Filipina untuk dipaksa menjadi pekerja sek dan penari telanjang. Di sisi lain, mereka memiliki ikatan dengan perusahaan real estate dan perbankan di mana mereka dipekerjakan untuk memaksa pedagang real estate kecil agar bisa menjual propertinya dengan harga yang sangat murah. Pada tahun 1995, pemerintahan Jepang mengesahkan Undang-Undang Pencegahan Kegiatan Melanggar Hukum oleh anggota geng kriminal. Hal itu membuat semua bisnis yang dijalankan oleh Yakuza termasuk sebagai rentenir mulai terhambat. Setelah itu, Yakuza mulai membuat citra baik kepada publik setelah gempa bumi terjadi di daerah Kobe. Saat itu, mereka menyediakan layanan bantuan bencana termasuk penggunaan helikopter. Karena hal tersebut, membuat Yakuza menarik simpati rakyat Jepang dan mengkritik pemerintah karena penanganan bantuan kepada bencana yang jauh lebih lambat. Dua tahun kemudian, seorang anggota Yakuza ditangkap di Amerika karena telah menyelundupkan 4 kilogram heroin. Hal tersebut, membuat beberapa negara Eropa dan Amerika mulai membuat peraturan ketat untuk urusan ekspor, impor, dan imigrasi. Pada tahun 2008, setelah pemimpin Yamaguchi Gumi dipenjara, 2.000 anggota Yakuza dikeluarkan dari geng oleh ketua yang memimpin saat itu. Meski, hal tersebut dianggap sebagai upaya untuk mengembalikan reputasi yang lebih baik di mata masyarakat. Mereka juga menghapus sebagai tradisi Yakuza untuk menghindari identitas sebagai geng berbahaya dan itu dianggap berhasil untuk melawan pertumbuhan geng di seluruh Jepang tanpa harus memburu dan menghukum setiap anggota Yakuza yang melakukan kejahatan. Pada tahun 2009, Yoshihaki Sawada dibebaskan dari Korea Utara setelah menghabiskan 5 tahun di dalam penjara. Saat itu, ia dipenjara karena mencoba menyua para pejabat Korea Utara dan menyelundupkan narkoboy dengan jumlah yang sangat besar. Pada tahun 2010, Takaharu Ando, seorang kepala polisi Jepang mulai menindak tegas kepada geng yang ada di Jepang termasuk Yakuza. Kemudian polisi berhasil menangkap Kiyoshi Takamaya dan Tadasi Iri, pemimpin kedua klan Yakuza besar yaitu Kodokai dan Yamaguchi Gumi. Selain itu, di kawasan Osaka dan Tokyo polisi juga mencoba memerangi pengaruh Yakuza dengan membuat semua perusahaan bisnis yang bekerja sama dengan Yakuza dianggap ilegal. Hingga tercatat, ada 2.500 bisnis yang dijalankan oleh Yakuza termasuk bisnis real estate. Pada tahun 2011, Yakuza kembali menarik simpati masyarakat Jepang saat terjadi gempa bumi dan tsunami yang melanda Jepang. dimana mereka mengirim ratusan truk berisi makanan, air bersih, selimut, dan perlengkapan untuk membantu masyarakat di daerah yang terkena bencana alam. CNN Meksiko lalu memberitakan kegiatan tersebut dengan mengatakan bahwa meski Yakuza dianggap sebagai geng kriminal, namun mereka dengan cepat memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pada tahun 2013, Departemen Keuangan Amerika membekukan sekitar 55.000 dolar termasuk dua kartu American Express yang diterbitkan di Jepang. Walaupun uang tersebut bukanlah uang yang signifikan dari hasil bisnis yang dikendalikan oleh Yakuza. Di sisi lain, meski undang-undang anti-Yakuza telah dijalankan pemerintahan selama bertahun-tahun, namun sebagian anak muda memilih bergabung dengan Yakuza karena susah untuk mencari pekerjaan. Hingga pada 24 Agustus 2021, Nomura Satoru adalah pemimpin pertama yang dijatuhi hukuman mati karena ia telah terlibat dalam banyak penyerangan, pemerasan, dan pembunuhan. Saat itu, seorang hakim dari pengadilan distrik Fukuoka menyebut kasus tersebut sebagai serangan yang sangat kejam dan berbahaya. Sedikit cerita, Yamaguchi Gumi adalah keluarga Yakuza terbesar dari semua geng Yakuza di Jepang dengan lebih dari 9.000 anggotanya. Kelompok tersebut mengarahkan kegiatan kriminal di seluruh Jepang dan terlibat dalam operasi di Asia hingga Amerika. Sedangkan Shinobu Tsukasa yang juga dikenal sebagai Kenichi Shinoda adalah Oya Bun atau pemimpin tertinggi dari Yamaguchi Gumi saat ini. Keluarga Yamaguchi menjadi identik dengan kejahatan terorganisir di Jepang dan menjadi klan Yakuza paling terkenal di dunia. Hingga banyak orang Cina atau Korea yang tidak tahu nama Yakuza pasti tahu nama Yamaguchi Gumi karena sering digambarkan dalam film gangster. Lalu salah satu bos Yamaguchi Gumi yang paling terkenal bernama Kazoutaoka ia dianggap sebagai Godfather of All Godfather karena ia adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas pertumbuhan dan kesuksesan besar kelompok Yakuza selama abad ke-20. Selain itu Yakuza juga telah dikenal sebagai organisasi kriminal terbesar di Asia dengan anggota yang tersebar di seluruh dunia dan mereka banyak ditampilkan dalam film dan video game yang membuat nama Yakuza terkenal ke seluruh dunia lalu film pun lalu film pun lalu film pun selesai say 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 saat kau sering memanifulasi kebenaran maka kau akan buta dengan kebenaran yang sesungguhnya Vincent Zoke C.S.S.K.O. terima kasih sudah menyaksikan film ini gak selesai saya beserta jajaran berandalan malam kembali pamit undur diri sampai jumpa di film berikutnya bye 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 terima kasih C.S.S.K.O. yuhu Terima kasih.